Intro Hai guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel youtube Francisca Sonia Rikianto Teman-teman bisa panggil aku Sonia Aku adalah seorang lifestyle Personal finance dan juga self development Enthusiast Nah di channel ini teman-teman bisa menemukan konten Tentang ide weekend seru Intip karir maupun sharing Sonia Konten ini adalah konten throwback Waktu liburan natal tahun baru Kemarin di tahun 2021 Ini tuh aku lagi pergi ke Solo guys Dan di video kali ini aku mau ngasih tau Ke teman-teman rekomendasi Tempat kuliner maupun tempat-tempat Wisata yang wajib teman-teman kunjungi Kalau ke kota Solo Ini aku pergi bawa sapi Kesayangan aku namanya Riri Ini tuh sapinya beli di Cimori gitu guys Lucu kan? Oke jadi ceritanya Perjalanan dari Semarang ke kota Solo Itu kalau lagi gak macet Teman-teman cukup butuh 2 jam aja Ini aku lewat jalan tol Semarang Solo Kebetulan lagi lancar banget Karena aku perginya itu Waktu hari aku cuti Jadi aku tuh ambil cuti gitu guys Cuti Natal tahun baru lah ya Jadinya jalanannya itu belum terlalu macet Tapi kalau jalanannya macet Itu dari Semarang ke Solo Teman-teman bisa menghabiskan 3-4 jam Cuma kalau lancar kayak gini 2 jam sudah sampai Pastinya Ini kita lewat jalan tol Semarang Solo Jalan tol di Pulau Jawa itu termasuk yang cukup hijau ya Apalagi di Jawa Tengah gitu Nah ini kita ngelewatin salah satu Atau rest area paling besar Dan juga paling mewah di Indonesia Namanya adalah resta Atau rest area pendopo KM 456 Yang letaknya itu ada di jalan tol Semarang Solo Itu managed by Astra guys by the way Untuk berangkatnya ke Solo Kita belum mampir dulu Tapi nanti di akhir video ini Jangan khawatir Aku akan ngelakuin vlog Di resta pendopo KM 456 Karena waktu pulangnya Dari Solo ke Semarang Itu kita mampir ke rest area ini Berangkatnya cepet banget guys Perjalanannya tiba-tiba kita udah sampai aja Di kota Solo Hal pertama yang harus kita mampir Itu adalah batik-batikan Aku tuh suka banget belanja batik Kalau aku lagi main ke Solo Ataupun ke Jogja Termasuk kalau di Solo itu Aku dateng ke pusatnya Batik Keris Terus juga Batik Danar Hadi Karena batik-batik di pusatnya ini Atau di kota Solo Itu menurut aku lebih lengkap guys Daripada konter-konter yang ada di mall Baik di Semarang Maupun di Jakarta Dan harganya lebih murah Bahkan aku tuh sering Dapet batik-batik yang bagus Itu harganya cuma 200 ribuan aja Kurang lebih Di Batik Danar Hadi Ataupun Batik Keris Yang ada di kota Solo ini Yang pertama ini kita mampir di Batik Keris dulu Tempatnya juga besar banget guys Kalau konter Batik Keris yang ada di mall-mall Kan paling tempatnya kecil ya Kayak terbatas gitu Nah kalau di pusatnya yang ada di kota Solo Itu sebesar ini guys Jadi dia tuh memang ada kayak rumah sendiri gitu Isinya itu ya batik-batik semua Tempatnya tuh sebenarnya malah kayak tempat tinggal sih guys Kalau teman-teman lihat Ini pun yang tempat kedua itu adalah Batik Danar Hadi Tempatnya juga kayak rumah gitu Sebenarnya kayak rumah biasa Tapi ini memang pusatnya gitu Dan ini aku dapet dress batik Warna merah Ini punya mama aku Sama yang warna biru itu dress aku Kita dapetnya harganya murah banget guys 200 ribu atau 150 ribu gitu Karena lagi diskon Dan disini tuh batiknya bagus-bagus Entah kenapa gitu Jauh lebih bagus daripada yang ada di kota-kota lain Karena memang disini tuh pusatnya guys Batik yang ini diskon 70% guys By the way Makanya aku beli Setelah belanja batik Kita lanjut aja jalan-jalan lagi Ini aku ngelewatin KFC Yang bentuknya itu lucu banget guys Karena dia itu ikonik banget ya Kayak khasnya Solo gitu loh guys Aku gak pernah lihat KFC Dengan desain yang kayak tadi Dan ini kita lewat Salah satu jalan paling besar Yang ada di kota Solo Jadi kota Solo itu seperti ini guys Dia masih kayak mirip-mirip sama Jogja ya Secara size Masih ada becak juga Kayak tadi yang teman-teman lihat Setelah ini aku mau ajakin teman-teman buat cobain salah satu makanan yang legendaris di kota Solo Ini adalah warung selat gajahan Disini aku cobain selat galantin dan juga selat segar Harganya affordable banget guys Satu porsi itu harganya kisaran Rp19.000-Rp20.000 aja Porsinya lumayan besar-besar dan rasanya juga lumayan enak guys Selain selat segar sama selat galantin Disini aku juga cobain sup mataharinya guys Tapi menurut aku disini menu paling enaknya adalah selat segarnya guys Kalian wajib banget gue cobain Next yang keempat Tempat selanjutnya yang wajib kalian kunjungi Kalau lagi datang ke kota Solo adalah The Pot Es Nini Toewong Selain jualan es disini juga jual berbagai kuliner Kas Solo lebih dari 20 menu Dan Nini Toewong ini sudah berdiri sejak tahun 1980 guys Udah lumayan lama kan Nah disini itu menu makanannya banyak banget Kita juga cobain dari segi esnya Terus juga makanan beratnya kita juga cobain Dan tempatnya itu lumayan nyaman guys Karena dia itu ada AC-nya Dan tempatnya juga tempat duduknya itu lumayan banyak ya Dan rame sih tempat ini Karena laku juga makanannya lumayan enak Oke pasti pada penasaran kan Kira-kira ada menu apa aja sih yang dijual di Nini Toewong Ini ya aku kasih lihat ke kalian Menu makanannya Letak restorannya ini ada di Jalan Arifin di Solo Untuk makanannya wow banyak banget guys Kalau makanannya itu ada nasi empal Ada nasi gudeg Ada nasi rames Nasi soto Dan masih banyak lagi ada gado-gado juga Empal goreng Nah kalau untuk minumannya disini juga gak kalah banyak Ada es puding sarang burung Ada es kempol Es telar Es daud Dan masih banyak lagi Ada juga makanan-makanan yang kalian bisa Take away atau dibungkus gitu Yang satu porsian besar-besar Disini kita order beberapa menu Ada yang pertama itu es telar durian Ini itu menu paling enak yang ada disana Aku mau kasih rating 9,9 dari 10 guys Karena bener-bener saya enak itu Selain itu kita disini juga order Es tetap segar Yang isinya itu ada cincau dan juga puding coklat Kalau es tetap segarnya ya standart lah ya Untuk makanannya kita juga order beberapa menu Yang pertama ada lontong opor Ini kalau aku kasih rating Sonia nilainya ya 7 dari 10 lah ya Terus menu kedua yang kita cobain itu adalah gudeg spesial Untuk gudeg spesialnya aku mau kasih skor 8 dari 10 Dan menu selanjutnya yang kita coba lagi adalah empal goreng guys Empal gorengnya itu bentuknya seperti ini Jadi dia itu lumayan kering Tapi enak sih lumayan lah ya 8,10 Tapi tetap gak ada yang bisa ngalahin es telar durian tadi Setelah dari Nini Toowong Kita lanjut ke toko roti favoritaku guys Ini namanya itu Orion Yang terkenal dari tempat ini itu adalah Mandarin Cake-nya Kalian harus banget cobain Mandarin Cake itu jadi kayak lapis Surabaya gitu loh guys Tapi rasa disini itu bener-bener enak banget Aku tuh bisa bilang kalau Mandarin Cake disini Itu adalah yang paling enak di seluruh Indonesia Karena event di Jakarta, di Semarang Itu aku gak nemuin tempat yang jualan Mandarin Cake yang lebih enak daripada di Orion ini Tempatnya itu kayak agak jadul-jadul gitu Tapi dia jual banyak banget snack Mulai dari makanan kering, minuman Terus sampe snack-snack yang agak basah, bolu-bolu Itu dia juga jual cukup lengkap guys Banyak banget nih Dan tempatnya itu lumayan rame ya Karena dia itu jualannya macem-macem Jadi kalau misalnya temen-temen mau cari oleh-oleh Apapun yang ada di Solo gitu Aku rasa disini ada sih Tadi ada Intip Terus ada Roti Bageleng juga Terus ada Kuesus juga Dan berbagai jenis kue kering lainnya Nah yang paling aku suka itu adalah Mandarin Cake yang seperti ini guys Ini tuh proper banget kalau buat dikasih ke orang Karena bentuknya dari cake-nya itu Kalau kalian beli satu loyang gini Dia ada boxnya gitu guys Mandarin Cake-nya Kalian bisa beli yang biasa ataupun yang spesial Kalian wajib banget cobain Ini paling enak Kalau aku kasih rating bisa 9,9 dari 10 lagi guys Ini bener-bener senak itu Tempat ke-6 yang bisa kalian kunjungin Sekaligus bisa bawa pulang oleh-oleh lain Selain Roti Mandarin tadi adalah Bakpia Balong Atau nama lainnya adalah Bakpia Sumber Rejeki Disini jual berbagai jenis rasa Bakpia Mulai dari coklat, kacang hitam, kacang hijau Terus disini juga ada B2 guys Yang non halalnya gitu ya Ini mereka baru cari branding Karena dulu packagingnya gak kayak gini Dia ini jual yang satu kotak Isinya ada 5 Bakpia besar Terus juga ada yang satu kotak Isinya Bakpia kecil-kecil-kecil Tapi banyak Ya kalian wajib cobain sih Kalau disini itu yang aku paling suka adalah Bakpia yang rasa coklat Dan juga yang rasa kacang hitam Selain jualan Bakpia disini juga ada Beberapa jenis keletikan lainnya Makanan kering Tapi memang jumlahnya gak terlalu banyak Nah kalau teman-teman penasaran Kira-kira harganya berapaan sih Satu kotak Bakpia ini Nih ya guys aku spill dikit harganya Buat 5 Bakpia itu harganya di Rp35.000 Tapi Bakpianya itu Bakpia yang ukuran besar-besar Kalau Bakpia yang ukuran kecil Itu satu boxnya di Rp30.000 Itu isinya 8 kecil-kecil Tapi beda rasa disini juga Harganya bisa beda tipis-tipis ya Bisa beda sekitar Rp5.000-Rp10.000 Kalau rasanya beda Jadi contoh misalnya ukuran yang sama Di rasa A dia bisa Rp30.000 Tapi rasa yang lain bisa Rp35.000 Atau Rp40.000 gitu guys Tempat ketujuh yang kalian wajib kunjungi adalah Chinese food Rumah makan Mi Roso Ini non halal ya guys Disini jual pork juga Disini menu yang kita coba Ada chicken koloke terus juga ada pork satai Sama ada cap chai Ya rasanya kayak Chinese food pada umumnya lah ya Aku sih ngerasanya standar-standar aja Sesuai janji aku di awal video tadi Aku bakal bawa ke kalian Untuk tour atau visit ke rest area Pendopo KM456 Yang ada di tol Semarang Solo Ini adalah destinasi terakhir aku guys Di trip ke Solo kali ini Karena waktu dari Solo pulang ke Semarang Itu aku mampir ke rest area terbesar dan termewah di Indonesia ini Begini deh guys Tempatnya mirip-mirip sama agak-agak mall gitu ya Disini banyak banget tempat makanan Ada bakmi istana juga Terus masih ada makanan-makanan lain juga guys Dan tempatnya itu bagus dan bersih Termasuk toiletnya Resta Pendopo KM456 ini managed by Astra loh guys Bangga gak sih kerja di Astra Disini banyak mesin-mesin modern gitu guys Jadi kalian bisa beli Disini ada seruput cafe Terus kalian juga bisa Cobain vending-vending machine yang lain Bahkan disini juga ada berbagai jenis makanan lainnya Sampai oleh-oleh pun disini itu juga ada guys Kalau kalian mau makan di Pringsewu disini juga ada Terus disini itu juga ada oleh-oleh Bakpia Tugu Jogja Gak usah jauh-jauh ke Jogja Karena kalian bisa beli Bakpianya di Resta Pendopo KM456 ini I think that's all guys untuk video hari ini Terima kasih sudah mendengarkan Sharing 8 tempat rekomendasi maupun kuliner Yang ada di sekitar kota Solo Stay tune di video-video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Stay happy, healthy and humble Thank you